Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat resep Puding panggang Dengan menggunakan bahan yang sederhana Tapi hasilnya sangat lembut Seperti apa proses Cara pembuatan juga bahan-bahannya Simak videonya sampai selesai Nah disini aku akan membuat untuk karamelnya Jadi siapkan wajan tahan panas Seperti ini dan gunakan api yang kecil Tambahkan dengan 50 gram gula pasir Lalu tunggu hingga gula pasirnya ini Menjadi meleleh atau mencair Dan kalau sudah gula pasirnya semuanya Mencair atau meleleh Tambahkan dengan 4 sendok makan air panas Kemudian tunggu hingga gula karamelnya ini Larut di dalam air Dan menjadi sedikit kecoklatan Nah kalau sudah seperti ini Kemudian angkat dan tuang Di atas loyang berukuran 7x20 cm Yang sudah aku olesi Dengan menggunakan margarin Tuang semuanya ke dalam loyang Kemudian sisihkan Nah kalau kalian nanti sekiranya kurang banyak ya Untuk karamelnya ini Untuk takaran gula pasirnya Boleh ditambah sampai 80 gram Karena aku tidak mau terlalu manis Jadi hanya menggunakan 50 gram aja Oke kemudian sisihkan Lalu akan aku siapkan bahan yang lain Ada 2 butir telur Lalu juga akan aku tambahkan Dengan 5 sendok makan gula pasir Serta 150 ml susu UHT Juga disini aku akan tambahkan Dengan 1 sendok teh vanili bubuk Lalu kocok semua Hingga tercampur rata Kemudian tuang ke dalam loyang Dengan cara disaring Supaya nanti untuk hasilnya itu Bisa lembut ya Nah kalau sudah sisihkan terlebih dahulu Dan akan aku siapkan Bahan yang lain Untuk bahan Katun cake nya Disini aku Gunakan teflon kembali Dan menggunakan api yang kecil aja Masukkan 25 gram margarin Tunggu hingga margarinnya ini mencair Lalu kalau sudah mencair Akan aku masukkan Untuk tepung terigu nya Disini aku menggunakan tepung terigu Yang prosedang Sebanyak 30 gram aja Lalu aduk hingga Tercampur rata Antara tepung terigu Juga margarinnya Kalau sudah Bergerindil Seperti ini Kemudian masukkan 30 ml Susu UHT Masak sebentaran Hingga tercampur rata Dan cenderung Agak sedikit Kalis Seperti ini Lalu Tunggu hingga Benar-benar Dingin Kalau sudah dingin Kemudian akan Aku masukkan Dengan 2 putir Kuning telur Lalu aduk Hingga tercampur rata Saratnya Harus sudah Benar-benar dingin ya Supaya Kuning telurnya ini Tidak matang Selanjutnya Aku akan Siapkan Bahan yang lain Ada 2 putir Putih telur Gunakan yang Suhu ruangan Lalu Setengah sendok Makan air lemon Juga 1 sendok Teh vanili Bubuk 30 gram Gula pasir Untuk gula pasirnya Memasukkannya Sedikit demi sedikit Kemudian mixer Dengan Kecepatan tinggi Hingga menjadi Putih kental Jika sudah menjadi putih Dan kental Lalu Kalau Di Balik itu Putih telurnya Sudah tidak jatuh Atau biasa disebut dengan Jambul petruk ya Seperti ini Maka sudah siap untuk digunakan Untuk putih telurnya ini Lalu akan aku campur dengan Adonan kuning telur tadi Ambil sedikit lebih dahulu Untuk putih telurnya Kemudian aduk hingga tercampur rata Nah kalau sudah Lalu akan aku tuang semua Kedalam adonan putih telur Lalu Aduk semua hingga tercampur rata Nah ini nanti untuk teksturnya Cottonnya ini Cotton cakenya itu agak sedikit Bergerindil ya Karena kan Untuk margarin dan tepungnya tadi Kita buat masak terlebih dahulu Jadi kalau kalian ingin yang teksturnya Benar-benar halus Tidak perlu dimasak Tapi hanya margarinnya aja Yang dicairkan Lalu Dicampur Saat sudah dingin Untuk margarinnya Nah kemudian Bagi menjadi tiga Bagian yang sama berat seperti ini Lalu akan aku beri dengan Pewarna hijau Yang satu hanya satu tetes aja Yang satu Berikan tiga tetes pewarna hijau Ini nanti Untuk memberikan gradasi aja warnanya Jika ingin dibikin satu warna aja Dengan warna hijau semuanya Juga boleh Atau mungkin dengan menggunakan warna yang lain Oke kalau sudah Semuanya Diwarnai Kemudian Akan aku tuang Kedalam adonan Di loyang tadi Seperti ini Masukkan terlebih dahulu Untuk yang adonan berwarna putih Lalu setelah itu Masukkan untuk Adonan yang berwarna hijau muda Diratakan aja ya Di bagian permukaannya Dan yang terakhir Akan aku masukkan Untuk adonan yang berwarna Hijau tua Kemudian ratakan Di bagian permukaannya Lalu kalau sudah Siapkan juga Air panas Kurang lebih untuk air panasnya Ini sebanyak 250 ml ya Air panas yang mendidih Nah ini nanti akan Aku tuang di loyang Seperti ini Jadi ini aku menggunakan Metode Aubine Mary ya Kalau gak salah namanya Kemudian Oven atau panggang Selama 50 menit Api atas bawah Suhunya 170 derajat Setelah matang Kemudian dinginkan terlebih dahulu Kalau sudah Benar-benar dingin Baru dikeluarkan dari Loyang Atau cetakannya Karena Kalau Selagi panas Nanti akan Hancur ya Karena ini Untuk teksturnya Itu sangat lembut Hasilnya Jadi pastikan Saat Mengeluarkan dari Loyangnya Sudah harus Benar-benar Dalam keadaan Dingin Seperti ini Oke Dan seperti ini Ya untuk hasilnya Jadi Puding kombinasi Dengan Cotton cake Namanya Puding panggang Ini akan Aku potong Hati-hati ya Karena teksturnya Sangat lembut Jadi rawan Hancur Nah ini Seperti ini Ini enak banget ya Disantap hangat Maupun dingin Kalau aku Lebih suka Aku makan Saat dingin ya Jadi disimpan Terlebih dahulu Di dalam Kulkas Baru setelah itu Dimakan Nah Seperti ini Hasilnya Kalau sudah Dipotong Jadi Untuk hasil Keknya ini Sekali lagi ya Ini memang Agak bergerindil Karena Untuk Tepung terigu Dan juga Margarinnya Aku Masak Terlebih dahulu Kalau kalian ingin Yang lebih lembut Tidak usah Perlu dimasak Hanya margarinnya Aja yang Dicairkan Nah Saat aku Mencicipinya Seperti ini Untuk teksturnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalian Bisa berhasil Dalam Mempraktekannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax